Kapolres Bantul AKBP Ihsan mengaku sudah menyelesaikan kasus pengurusakan sedan mewah oleh sejumlah warga di Simpang 4 Kasian, Bantul. Kedua belah pihak sudah dipertemukan dan sepakat untuk mengambil jalan damai dalam penyelesaiannya. Pemilik mobil dan pelaku pengurusakan sudah menemui kesepakatan dan tidak akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Polisi juga mengutamakan upaya perdamaian sebagai implementasi restoratif justice. Itu sudah ditangani oleh Polsek Kasian ya. Kasusnya sudah ditangani Polsek dan sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kita intinya cuma memediasi. Kemudian dalam kesempatan ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Bantul untuk tidak mudah berteriak maling apabila melihat sesuatu atau peristiwa yang diketahui ataupun masyarakat belum tahu kebenarannya seperti apa. Sudah ada kejadian yang di Jakarta yang sampai meninggal padahal ternyata bukan kasus pencurian atau apa. Nah, kemarin juga hampir sama seperti itu. Ihsan menuturkan kejadian tersebut berawal dari kesalahpahaman antara pengemudi sedan mewah dengan seorang warga. Karena belum menemui titik temu, warga kemudian mengejar mobil mewah tersebut. Panik karena dikejar, pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi hingga sempat menabrak sejumlah kendaraan. Di tengah pengejaran ada yang berteriak maling sehingga semakin banyak warga yang ikut mengejar hingga akhirnya berujung pada pengerusakan mobil mewah tersebut. Atas kejadian ini Kapolres meminta agar warga masyarakat tidak mudah menghakimi baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Jikapun ada kesalahan, seyugianya diselesaikan dengan baik atau meminta mediasi pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!